Nah, cahaya apa yang dilihat itu? Apakah cahayanya Nur Muhammad atau cahaya ciptaan Tuhan atau cahayanya Tuhan sendiri? Nah, kalau kita lihat tajallanya di situ, manifestasi baru cerminan cahaya ciptaannya ya, amalan-amalan apa untuk menjaga kesombongan? Ya, saya kira serajin sholat langit lah. Apa itu sholat langit? Cahaya yang diperlihatkan di Bukit Turisin oleh Allah itu cahaya ciptaan Allah, bukan cahayanya Allah. Pernah kita bahas dalam materi hari Senin bahwa Allah itu ada dua dimensi ya. Allah sebagai as a person dan impersonal. Impersonal God. Ya, jadi Allah sebagai person, zatnya nggak mungkin bisa kita pahami. Kekuatan akal, kita nggak sanggup memahami Tuhan. Tuhan itu semudera, kita cuma cangkir. Bagaimana bisa menampung semudera dengan cangkir kecil? Maka itu nggak bakalan mungkin. Jadi, apa yang kita lakukan, ya itu ya, kita pakai pendekatan apopetik ya, dalam teologi Kristen itu, apopetik itu. Ya, Tuhan itu bukan langit, bukan bumi, bukan gunung, bukan binatang, bukan teori bukan-bukan, itu apopetik namanya. Tidak bisa kita mendefinisikan Allah secara kata-ketik Tuhan, ialah, bla 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 bla, nggak bisa. Itu definisinya pasti akan salah. Tapi kalau kita katakan Tuhan bukan, bukan kursi, bukan meja, bukan komputer, bukan semuanya panjang banget. Semua yang bukan-bukan itu adalah dia. Tapi adakah sesuatu yang bukan siapa dan apa? Itulah Tuhan. Jadi, memang tidak gampang mengenali Tuhan. Nah, cahaya apa yang dilihat itu? Apakah cahayanya Nur Muhammad atau cahaya ciptaan Tuhan atau cahayanya Tuhan sendiri? Nah, kalau kita lihat tajallanya di situ, manifestasi baru cerminan cahaya ciptaannya, ya, itu sudah pinsah selama tiga bulan, baru bertobat, ya Allah, aku tidak akan minta macam-macam lagi. Jadi, Nabi Musa bukan sombong. Dia adalah terdorong oleh kekuatan ilmiah. Kalau seorang ilmu itu kan tidak gampang percaya, dia harus lihat dulu, baru sampai kepada aku yakin. Nah, Tuhan nggak bisa divisualisasikan seperti alam semesta yang lain. Allah itu memiliki kemaha khususannya, kemaha khususansatnya, sifatnya, perbuatannya, namanya. Itu nggak mungkin bisa dikonkretkan seperti melihat alam. Nah, itulah. Apakah Nur Muhammad? Nur Muhammad, ya, semuanya juga Nur Muhammad, ya. Karena yang paling pertama diciptakan Tuhan dalam hadis itu, ya, pada adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah nanti mengalir syajarat al-Badha, mengalir planet. Planet itu melahirkan macam-macam di dalamnya. Planet bumi lahirlah kita di sini pakai zooming. Tapi, induknya di atas itu adalah Nur Muhammad. Maka itu para Nabi berselawat kepada Nabi Muhammad, termasuk Nabi Adam. Ya, tapi jangan dipertentangkan. Yang paling pertama diciptakan Allah itu adalah air. Yang paling pertama diciptakan Allah itu adalah pena-pena. Ada kan Nun walqalam wa masum. Nanti pembahasannya hari Seninan itu, ya. Kemudian juga sombong, bangga. Memang kadang-kadang kita tidak sadar, Bu, ya. Ya. Dan memang tidak bisa kita tiru. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa selamat daripada rasa sombong, bangga ini, ya. Insya Allah kalau kita punya hati nurani, sadar kita, nyesal kita. Kok kenapa tadi besar mulut aku, ya. Tidak sepantasnya aku cerita banyak. Makin banyak bercerita seseorang itu, makin keluar sombongnya orang itu. Jadi lebih baik kita menahan diri untuk tidak banyak bicara. Banyaklah berpuasalah bicara, maka insya Allah kesonggungan tidak akan tampak. Ya. Hati-hati juga dalam bersolek. Kalau bersolek, menggunakan aksesoris permata berlian. Baru pergi ke belakang rumah menengok orang mati, sudah di belakang rumah konotasinya miskin, sudah mati, enggak punya daya apa-apa. Tiba-tiba kita pakai mobil mewah, sudah pakai tas Hermes, pakai perlian di mana-mana tubuhnya penuh. Itu namanya apa, gitu. Itu sombong, itu. Memamerkan kekayaan di tengah orang mati di belakang rumah, bakil miskin. Ini matanya orang membelalah. Ya. Ini apa, istri Fir'aun apa yang datang. Jadi, ya istri Fir'aun bagus, tapi ya kalau jangan sampai yang datang itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu enggak bagus. Nah kemudian, apa sih sombong itu? Sombong itu artinya ketika kita memandang rendah orang lain, Orang yang tidak pernah menunduk, itu sombong. Mendongak ke atas. Oh itu bos saya pakai ini, aku juga. Oh itu teman kelas saya juga pakai begitu, aku juga membeli. Tidak pernah melihat ke bawah. Alhamdulillah, ternyata bukan aku yang paling menderita. Masih ada pemulung, tuh, kasih yang enggak punya rumah tidurnya dibuat jembatan, tuh. Orang yang tidak pernah menunduk ke bawah, itu sombong. Hanya ke atas, menunduk. Maka itu belajarlah untuk kewaduk melalui sholat. Sholat itu kan lima kali sehari semalam kita menundukkan makhkota kita itu di depan kebesaran Allah SWT. Orang yang rajin sholat enggak mungkin sombong. Kecuali kalau sholatnya sholat bumi, tapi kalau sholatnya sholat langit, maka insya Allah orang itu tidak akan bakalan sombong. Kemudian juga, Mbak Nailia, jadi, Kalau kita berhias lillahi ta'ala, Kalau kita suka menampilkan kecantikan, ketampanan, Aksesoris yang insya Allah tidak norak ya, Niatnya karena Allah supaya menampilkan kecantikan Tuhan melalui diri kita, Ya, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mendemonstrasikan perhiasan di tengah orang-orang yang tidak mampu, Itu ada unsur kesombongan di situ. Ketika orang memuji kita, lantas pemujinya itu kita pun juga berterima kasih. Nah, itu memang yang dicari kan. Rugi dan saya pakai permata berlian. Rugi dan saya pakai tas begini, enggak ada yang puji satupun. Nah, jadi dia melakukan kecantikan itu, Karena ingin dipuji, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau orang melakukan perhiasan, Kalau orang itu melakukan semacam bersolek diri, Karena ingin dipuji makhluk, Tidak niatnya untuk dipuji sang Khalid, Maka itu bagian daripada kesombongan itu sendiri. Maka itu bersoleklah supaya Allah mencintainya. Jangan bersolek karena orang lain. Di depan suaminya pakai daster bau dapur. Tapi di depan orang lain pakai salon buat jam tuh. Apaan tuh. Ya. Kemudian 4 titik ya. Apa yang dimaksud dengan sombong? Begini, Kesombongan tadi itu ya seperti juga ada amalan-amalan apa untuk mencegah kesombongan. Ya saya kira Serajin sholat langit lah. Apa itu sholat langit? Berwuduknya pun juga wuduk. Membersihkan lahir batin, ya kan. Kusyuk pada waktu berwuduk. Ya. Kemudian Tidak ada kata-kata dunia antara wuduk dengan sholatnya. Takbirati akhramnya hanya ingat Allah. Ya. Sholat dengan tenang, tumak nina. Ketika ya sujud, ya mohon perlindungan ya Allah. Sadarkanlah aku supaya aku tidak sombong. Aku sujud. Pertanda aku ini adalah tawadu terhadapmu. Nah, kalau orang suka sujud, Pasti tidak akan sombong. Tapi, Sujud, Bu, Bapak. Bukan sajad. Kalau sajad itu kepalanya yang tunduk ke sajadah, Isi kepalanya ke mall. Kalau sujud itu, Kepalanya di sajadah, Isi kepalanya pun juga di sajadah. Kalau orang sujud kepalanya, Tapi isi kepalanya ke mall, Itu sajad. Nanti bisa disebut sujud, Kalau kepala dan isi kepalanya, Tersungkur di hadapan kebasaran Allah SWT, Di tempat yang paling rendah. Itu baru sujud. Selama ini apa kita setujud enggak? Kalau kita kepalanya sujud, Ya. Isi kepalanya di dapur, Isi kepalanya di mall, Itu bukan sujud, Itu sajad. Itu sajad. Saya kira gitu Pak Jaman. Baik. Dan mungkin juga masih ada yang tidak disebutkan, Yang punya hajat di sini Bapak Ibu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, Dengan niat kita masing-masing. Masuk dalam arus sinergi, Yang akan diberangkatkan ke langit. Semoga semuanya, Kata hati kita di hijabah Allah SWT. Al-Fatiha. Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah